Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Anak-anak, selama belajar di rumah Kalian harus tetap semangat Dan juga harus selalu menjaga kesehatan Serta jangan lupa untuk memakai masker ketika kalian keluar rumah Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 2, selalu berhemat energi Subtema 2, cara menghemat energi Pembelajaran 4, muatan IPS Dengan materi, pola hidup masyarakat di dataran tinggi Sebelum kita memulai pelajaran Hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Anak, tujuan pembelajaran di materi kali ini Ada tiga Yang pertama, dengan mengamati lingkungan sekitar kalian Kalian dapat menyebutkan pola hidup masyarakat di dataran tinggi Dengan menggunakan peta pikiran Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran Kalian dapat mengidentifikasi pola hidup masyarakat di dataran tinggi Dengan menggunakan peta pikiran Dan yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan di LKPD Kalian dapat menuliskan sumber daya alam apa saja yang ada di dataran tinggi Sebelumnya, ada yang ingat tentang materi minggu kemarin? Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai kenampakan alam Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan suatu daerah atau bentang alam Nah, kenampakan alam sendiri dibagi menjadi dua Kenampakan alam daratan dan juga kenampakan alam lautan atau perairan Hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai kenampakan alam di daerah daratan Salah satunya yaitu daerah dataran tinggi Anak-anak, ada yang tahu apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan daerah yang terletak di daerah tinggi atau pegunungan Tepatnya 400 meter di atas permukaan laut Contoh dari daerah dataran tinggi yaitu Daerah kota Malang, daerah Tengger, dan daerah Bromo Jadi, kalian jika pernah berkunjung ke daerah Malang, daerah Tengger, ataupun di daerah Wono Salam Itu merupakan contoh dari dataran tinggi Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri daerah di dataran tinggi Ciri-ciri di daerah dataran tinggi ada enam Yang pertama, di daerah dataran tinggi, iklimnya sangat sejuk Karena di daerah dataran tinggi merupakan di daerah pegunungan Dan memiliki banyak tanaman atau pohon Hal itu menyebabkan udara atau iklim yang ada di daerah dataran tinggi menjadi sejuk Yang kedua, pertanian di daerah dataran tinggi dibuat secara terasering Terasering merupakan lahan pertanian yang dibentuk seperti tangga Yang ketiga, udara di daerah dataran tinggi sangatlah kering Meskipun iklimnya sejuk, namun di daerah dataran tinggi memiliki udara yang sangat kering dibandingkan dengan daerah di dataran rendah Yang keempat, di daerah dataran tinggi jarang turun hujan Yang selanjutnya, yaitu di daerah dataran tinggi memiliki amplitude suhu harian dan suhu tahunan yang tinggi Dikarenakan iklim yang dingin tersebut Nah yang terakhir, ciri-cirinya adalah Di daerah dataran tinggi memiliki kelembapan udara nisbi yang sangat rendah Yang mengakibatkan iklimnya menjadi sangat dingin Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai aktivitas masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi Ada pun aktivitas yang pertama, yaitu pertanian dan perkebunan Dikarenakan di daerah dataran tinggi memiliki tanah yang subur Sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hal tersebut sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan Jadi tidak jarang, jika kalian berkunjung ke Malang ataupun ke daerah dataran tinggi lainnya Kalian pasti menyaksikan banyaknya tanaman buah ataupun tanaman bunga yang tumbuh subur di daerah sana Yang kedua, yaitu peternakan Di daerah dataran tinggi, biasanya cocok digunakan untuk lahan peternakan Terutama peternakan sapi Karena di sana, untuk mencari pangan dari ternak tersebut dikatakan relatif mudah Yang selanjutnya, yaitu daerah dataran tinggi biasanya digunakan sebagai area wisata Dikarenakan memiliki pemandangan yang sangat indah Di daerah dataran tinggi seringkali digunakan sebagai area wisata Contohnya agrowisata ataupun wisata petik tanaman, petik buah, dan lain sebagainya Yang terakhir, yaitu pemanfaatan pada larang-larang pegunungan biasanya masih terbatas Nah, hal tersebut dimanfaatkan sebagai area hutan lindung Anak-anak, saya kira materi untuk hari ini sudah cukup Mungkin kita dapat bertemu di materi selanjutnya Anak-anak, tetap semangat belajar dan jangan pernah patah semangat Meskipun saat ini kalian sedang mengalami kesulitan dengan belajar di rumah Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga kita selalu diberi kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh